Dampak dari COVID-19 berimbas ke dunia pendidikan separah ini. Gue ngerasa kayak nggak diperhatiin sungguh-sungguh gitu. Dia perusahaan memutuskan untuk PHK lah. Aku selama jalan home care untuk swab, pernah satu hari itu 50 pas. Jadi WhatsApp atau chat yang masuk ke gue tuh selalu isinya sorry ya bro. Gimana caranya setiap hari melek mataku anak ada buat jajah, buat makan, buat sekolah. Status saya Alhamdulillah masih honor sampai sekarang gitu ya. Pandemi yang kemarin-kemarin waktu kesempian iya gue kenalan sama cewek tuh. Bunyinya juga kencang gitu, hmm gitu kayak mau meredak. Bilangin dong sama bapak jangan keluar-keluar itu nularin gitu. Selama kita memang punya kemampuan atau skill, jangan pernah takut lapar. Itu suruh pilih, kalau mau sekolah jangan nyanyi, kalau mau nyanyi jangan sekolah.